Gunung Rinjan Jadi Gunung Rinjan ini adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Sembalo Gunung ini dianggap suci Saking sucinya itu, banyak orang dulu mengatakan bahwa Rinjani itu adalah serambinya Mekah Karena sifatnya yang suci ini, maka seluruh perilaku masyarakat kita yang mau datang ke Rinjani ini Semuanya punya aturan, semuanya punya tata kerama Masyarakat kita, terutama generasi-generasi tua dulu itu sangat khawatir kalau misalnya Apa yang menjadi kearifan lokal sikap masyarakat kita terhadap Rinjani itu tidak bisa dipertahankan Antara masyarakat Sembalun dan Rinjani itu saling memahami lewat gejala-gejala alam yang muncul dengan sendirinya Sembalun itu bukan hanya tempat, Sembalun itu bukan hanya destinasi Sembalun itu adalah identitas, Sembalun itu kepribadian, Sembalun itu kebanggaan Karena salah satu penyebab utama dari semua permasalahan yang terjadi di Sembalun sekarang Baik itu disintegrasi sosial maupun degradasi lingkungan itu adalah adanya gap komunikasi antar-generasi Di mana generasi sebelum kita itu belum ada usaha untuk mentransfer pengetahuan mereka Tentang bagaimana hubungan mereka dengan lingkungannya, bagaimana mereka memaknai kehidupan mereka dan seterusnya Sehingga ketika Sembalun ini terekspos kepada dunia luar, ketika Sembalun akhirnya menjadi pusat perhatian dunia Kita tidak punya cukup waktu untuk transisi, untuk belajar, untuk menyesuaikan diri Sehingga segalanya terjadi secara tiba-tiba Untuk memperbaiki Sembalun kita tidak harus sembunyi Justru semua kelemahan, semua kekurangan kita saat ini apabila kita kelola dengan baik Itu akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Jadi saat ini kita bersama-sama melalui kerja kolaborasi Kita akan membangun strategi, kolaborasi, membangun kemitraan Tidak hanya dengan sesama pelaku pariwisata Tapi terutama dengan wisatawan untuk bersama-sama menjaga dan memperbaiki kondisi Sembalun Karena kita percaya, kami percaya bahwa membangun itu tidak selalu harus merubah Tapi jauh lebih penting bahwa membangun itu seharusnya adalah memelihara Terima kasih telah menonton!